Acara peletakan batu pertama diawali dengan doa dipimpin Gembala Jemaat Gereja Gidi Gurikme. Selanjutnya Bupati Usman G. Wanimbo meletakkan batu pertama diikuti Wakaporles Tolikara, AKP Togatorop, Ketua KNPI Tolikara, Terius Wakur, Toko Masyarakat Bayi Bi Yikwa, dan Toko Intelektual Organis Wanimbo. Seluruh rangkaian acara peletakan batu pertama disaksikan oleh pimpinan dan staff of PD terkait, toko agama, toko adat, toko masyarakat, dan pihak keamanan, serta warga distrik Karubaga dan sekitarnya. Bupati Usman G. Wanimbo pada kesempatan itu mengatakan pembangunan Taman Kondaga bertujuan untuk menyediakan fasilitas hiburan masyarakat. Biasanya kisah-kisah lalu sehari hiburan di Wabena, di Jayapura, tapi suatu saat kita punya tempat hiburan akan ada di sini. Jadi itu yang nanti kita bangun dengan gambaran untuk sementara seperti itu, karena nanti akan dibikin lebih besar baru nanti bisa lihat secara utuh, karena ini terbagi dalam buah, ada di atas sana, ada di bawah. Menurut Bupati Usman G. Wanimbo, sebelumnya tempat pembangunan Taman Kondaga merupakan lokasi kantor bupati lama yang dibangun sejak awal berdirinya kabupaten. Kondisi tanah yang labil di kawasan itu menjadi penyebab bangunan perkantoran muda retak dan rusak. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten Tolikara di bawah kepimpinan Bupati Usman G. Wanimbo, membangun kantor bupati baru dan sejumlah kantor organisasi perangkat daerah di daerah Igari yang sekarang dikenal dengan nama kawasan pemerintahan terpadu kebupaten Tolikara. Bupati Usman G. Wanimbo juga mengatakan, sebagai abdi negara, ia memiliki kewajiban membangun fasilitas penting bagi masyarakat. Ia meminta pembangunan dilakukan secara baik dengan memperhatikan kondisi tanah yang ada. Bupati menambahkan bahwa ia sebagai abdi negara punya tanggung jawab besar. Untuk membangun fasilitas-fasilitas masyarakat, kita maksimalkan dengan tanah yang ada untuk membangun sesuatu yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi saya mohon dukungan dari keluarga saya yang ada di sini. Sebelumnya, Bupati Usman G. Wanimbo melakukan pencanangan pembangunan Taman Kota Karubaga, Taman Kondaga saat upacara peringatan HUD ke-77 Proklamasi Kemerdegaan RI di lapangan Merah Putih, Karubaga. Selain Taman Kondaga, beberapa program dan kegiatan prioritas lainnya yang dicanangkan saat itu yakni penyaluran jaminan sosial hari tua, pencanangan pelepasan peserta wisata rohani ke Tanah Suci, pencanangan pengoperasian angkutan pedesaan, pencanangan pembangunan pasar sentral Karubaga, dan pencanangan pembangunan stadion Karubaga. Program-program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia meminta agar selalu keberhasilan yang dicapai perlu dirawat dan dipertahankan agar senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat. Untuk diketahui dengan dimulainya pembangunan Taman Kondaga, maka kedepan fasilitas hiburan dan tempat wisata masyarakat kota Karubaga dan sekitarnya kian bertambah. Sebelumnya, Bupati Usman Gewanimbo melalui dinas terkai telah membangun dan mengembangkan wisata alam dan agrowisata Dano Biuk di distrik Biuk dan kampung agrowisata Linggi Rame di daerah Kolengger di distrik Karubaga. Dari Kabupaten Tolikara, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan. Terima kasih telah menonton!